Rekan-rekan media yang saya hormati, saya baru saja menyelesaikan kunjungan kerja dua hari di Oslo, Norwegia. Beberapa kegiatan yang saya lakukan selama di Oslo, pertama adalah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Norwegia dalam format Joint Commission on Ballateral Cooperation atau GCBC. Kemudian yang kedua melakukan pertemuan dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia. Yang ketiga melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Norwegia. Yang keempat menjadi pembicara utama pada Oslo Forum. Dan terakhir adalah pertemuan dengan United Nations, Assistant Nation in Afghanistan atau UNAMA. Di sela-sela Oslo Forum saya juga melakukan pertemuan dengan beberapa pihak. Saya ingin awali dengan pertemuan bilateral dalam format GCBC. GCBC yang sekarang adalah GCBC yang kelima dan GCBC yang terakhir atau keempat dilakukan tahun 2018 di Bali. GCBC kali ini membahas isu-isu bilateral, kawasan dan kerjasama multilateral. Beberapa hal yang saya sampaikan antara lain bahwa perdagangan dua negara mengalami peningkatan dua kali lipat tahun lalu. Kedua negara juga berkomitmen untuk terus mengimplementasikan Indonesia EFTA-CEPA. Indonesia mengajak Norwegia untuk meningkatkan investasi, baik di bidang pembangunan industri hilir maupun energi hijau. Bersama dengan Menlo Norwegia, saya menyambut baik penandatanganan MOU untuk mendukung pengurangan emisi dari forestry and other land use atau volu. Kerjasama ini sudah mulai berjalan dan akan sangat berguna untuk mendukung upaya Indonesia menurunkan emisi dari sektor kehutanan. Indonesia juga menyambut baik komitmen Norwegia sebesar 250 juta USD dalam rangka implementasi Just Energy Transition Partnership atau JETP di Indonesia. Selain itu, kedua Menteri Luar Negeri saya dan Menteri Luar Negeri Norwegia juga membahas mengenai dialog HAM dan sepakat untuk terus memperkuat ke depan dengan tujuan untuk saling memperkuat, bukan saling tunjuk jari. Dialog tahun ini akan dilakukan di Indonesia. Kita juga sepakat untuk berkolaborasi untuk memajukan hak-hak perempuan, termasuk di Afganistan. Norwegia dan Indonesia akan menjadi co-host Development Leaders Conference tahun 2023 dan 2024. Selain isu bilateral, GCBC juga membahas isu regional dan kerjasama multilateral, termasuk antara lain isu Myanmar dan Afganistan. Saya juga menggunakan kesempatan pertemuan GCBC untuk meminta dukungan Norwegia bagi pencalonan Indonesia di Dewan HAM untuk 2024-2026 dan Dewan Keamanan PBB 2029-2030. Dekan-dekan, dalam kunjungan atau pertemuan dengan Perdana Menteri Norwegia, saya sampaikan beberapa hal. Pertama, pertemuan berlangsung cukup lama dengan diskusi yang sangat intensif, terutama terkait dengan isu-isu global. Perdana Menteri Norwegia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada saat saya bertugas menjadi Duta Besar Indonesia di Oslo, sehingga kita sudah saling kenal sejak lama. Pada pembukaan, pertemuan Perdana Menteri Stora menyampaikan apresiasi terhadap leadership Indonesia di G20 dan meyakini bahwa Indonesia akan dapat memainkan leadership yang sama tahun ini di ASEAN. Perdana Menteri Stora juga menyampaikan apresiasi atas peran aktif Indonesia dalam isu Afganistan dan Myanmar. Isu mengenai pentingnya dialog ditekankan dalam pertemuan mengingat situasi dunia yang sangat fragmented dan dipenuhi ketidakpastian. Saya menekankan di dalam pertemuan mengenai pentingnya suara-suara negara Global South untuk didengarkan. Selain itu, pertemuan yang lain adalah pertemuan saya dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia. Di dalam pertemuan saya jelaskan mengenai penurunan tajam deforestasi di Indonesia, dan data ini diapresiasi oleh pihak Norwegia. Indonesia dan Norwegia berkomitmen juga untuk memperkuat implementasi MOU on Forest and Other Land Use atau VOLU untuk mendukung pengurangan emisi. Ini sama dengan diskusi yang saya lakukan dengan Menteri Luar Negeri Norwegia. Selain itu, dibahas juga kemungkinan pengembangan kerjasama di bidang OCEAN. Dalam kaitan ini, saya sampaikan bahwa isu OCEAN ini juga akan menjadi salah satu prioritas Indonesia, terutama dalam KTT AIS atau KTT Archipelicic and Island States yang akan dituanrumai oleh Indonesia pada tahun ini. Dekan-dekan yang saya hormati, kegiatan lain yang saya lakukan adalah menjadi pembicara utama di Oslo Forum. Oslo Forum ini merupakan forum tahunan yang membahas mengenai resolusi konflik dan perdamaian. Oslo Forum dihadiri oleh praktisi perdamaian dari berbagai kalangan, baik kalangan pemerintah, organisasi internasional, akademisi, dan juga LSM. Saya diundang sebagai pembicara utama di sesi pleno bersama dengan Menteri Luar Negeri Kolombia dan Presiden CEO International Crisis Group. Dan tema yang diusung adalah Power, Politics, and Peacemaking. Undangan ini tentunya tidak lepas dari peran aktif Indonesia dalam mendorong dan mengupayakan perdamaian, antara lain di Myanmar dan Afghanistan. Informasi yang saya sampaikan di dalam pertemuan utamanya adalah bagaimana ASEAN menggunakan power dan politiknya untuk menjadikan Asia Tenggara menjadi kawasan yang stabil dan damai. Dan saya sampaikan di dalam pertemuan Oslo Forum, di dalam memainkan peran tersebut paling tidak tiga hal yang diadopsi oleh ASEAN. Pertama, ASEAN terus bekerja keras mendorong budaya dialog. Dialog ini sangat penting untuk membangun trust dan menyelesaikan konflik. Saya tekankan budaya dialog ini artinya siap mendengarkan, siap mempertimbangkan pandangan pihak lain, dan siap untuk menganut paradigma win-win, dan siap untuk berdiri setara. Budaya ini juga dibawa oleh ASEAN di dalam berbagai mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN atau kita sering namakan ASEAN-led mechanism. Hal kedua yang saya sampaikan di dalam Oslo Forum adalah upaya ASEAN untuk terus membangun budaya inklusif. Inklusifitas telah menjadi bagian dari DNA ASEAN. Dan di tengah menajamnya rivalitas kekuatan besar, semua hal harus diakui terus dipolitisir, dan negara-negara dipaksa untuk memihak. Namun ASEAN sangat konsisten untuk menjalin kerjasama dengan semuanya, tidak memilih salah satu pihak dan menutup pintu bagi pihak lain. Pendekatan inklusif ASEAN sangat tercermin di dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Saya sebutkan juga bahwa pengucilan hanya akan memicu rasa tidak aman dan distrust. Hal ketiga yang saya sampaikan dalam Oslo Forum adalah bahwa ASEAN akan terus berusaha menghormati aturan atau rules of the game. Aturan, hukum internasional, piagam PBB harus dihormati secara konsisten. Dan konsistensi ini sangat penting artinya. Tanpa konsistensi maka perdamaian tidak akan tercipta. Konsistensi berarti antara values dan action haruslah sama. Tentu saja di dalam pertemuan di Oslo Forum saya sampaikan update mengenai perkembangan di Myanmar. Karena saya tahu bahwa audiens ingin mendengarkan update mengenai situasi di Myanmar. Saya sampaikan bahwa salah satu elemen yang penting dari Five Point Consensus adalah engagement dan dialog. Ini yang terus sedang diupayakan oleh Indonesia. Dan saya sampaikan selama hampir 6 bulan, sudah lebih 70 engagement kita lakukan dengan hampir semua pihak di Myanmar. Memang engagement yang kita sudah lakukan ini tidak muncul di headline news. Karena Indonesia memang memilih untuk tidak menggunakan megafon diplomasi. Karena kita yakin pendekatan ini akan dapat menciptakan trust. Dan pendekatan ini diapresiasi oleh semua pihak. Kenapa trust sangat penting? Karena trust ini akan menjadi modal dasar bagi para pihak untuk melakukan dialog. Indonesia juga melakukan engagement dengan negara tetangga Myanmar. Agar kebijakan-kebijakan mereka mendukung upaya yang sedang dilakukan oleh ASEAN. Dan terakhir, di dalam kunjungan kerja ke Oslo, saya juga melakukan pertemuan dengan special representative dari UNAMA mengenai situasi terakhir di Afghanistan. Jadi kita melakukan tukar pandangan, compare notes mengenai situasi terakhir di Afghanistan. Satu isu yang selalu kita dorong adalah mengenai pentingnya terus untuk memajukan isu atau membawa isu akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan di dalam semua pertemuan kita. Terutama pertemuan dengan Taliban. Dekan-dekan, demikian yang dapat saya sampaikan hasil kunjungan kerja saya ke Oslo. Dari Oslo saya akan lanjut ke Copenhagen, Denmark. Untuk melakukan serangkaian kegiatan yaitu bertemu dengan para CEO perusahaan Denmark, melakukan keunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Denmark, bertemu dengan Menteri Imigrasi dan Integrasi Denmark, dan tentunya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Denmark. Hasil kunjungan ke Denmark akan saya sampaikan secara terpisah. Terima kasih.